Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ari Dwi Santoso channel yang membahas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba serbi oke sahabat di video kali ini kita mendapatkan projek untuk pembuatan tabung yang memakai bahan teflon dengan diameter 100mm sebelum melakukan pembubutan akan tim membuat cetakan atau malan dari pipa pipa 4 in yang nantinya akan membuat si nilon ini pada saat dibubut itu tidak bergerak nah ini malan sudah jadi sahabat jadi benar-benar presisi karena diameter dalamnya itu ketebalannya hanya 5mm nah ini tim sudah membuat malannya jadi nanti pada saat dibubut bagian dalamnya nilon tidak karena sifat nilon itu lentur jadi mengapa kita buat malan yang keras agar sisi luarnya itu tidak goyang dan juga untuk penggunaan pisau bubutnya disini khusus kita membuat pisau sendiri karena panjang dari teflon tersebut yaitu 27 cm jadi pisau benar-benar harus lebih dari 27 cm nah seperti ini sahabat pisaunya nah ini untuk kedudukan atau sikit teflonnya sudah jadi nah ini kita bubut bagian dan belakangnya untuk penyangga di mesinnya jadi ada baut yang nanti di reaktor nah ini sudah hampir jadi kita tinggal bor untuk pengait atau pada saat mengeluarkan sampel di dalam teflonnya nah seperti ini ini nanti kita tarik kalau user untuk mengeluarkan sampel dari teflon tersebut nah seperti ini sahabat jadi untuk memasukkan dan mengeluarkan sampelnya oke sahabat demikian video singkat tentang pembuatan tabung teflon yang menggunakan malan atau cetakan memakai besi oke jika video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe di like dan di komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh